Sementara itu Putri Presiden Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid ikut berkomentar soal pemeriksaan Ketua Umum PKB Caimin oleh KPK. Yeni mendoakan agar Caimin bisa menghadapi proses pemeriksaan KPK dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Yeni Wahid dalam peringatan hari lahir Gusdur yang digelar barisan kader Gusdur di area Pondok Pesantren Tebu Irang, Jombang. Selain mendoakan Caimin, Yeni Wahid juga yakin Caimin adalah sosok yang taat hukum sehingga akan mematuhi semua prosedur hukum yang tengah berlangsung. Saya doakan agar beliau bisa menghadapi proses pemeriksaan KPK dengan baik. Saya rasa beliau orang yang patuh hukum dan tentunya kita menghargai bahwa beliau mau mengikuti mekanisme hukumnya. Dan kita doakan agar beliau orang-orang yang bisa menjalani proses pemeriksaan KPK ini.